Ya, masih dalam rangka peringatan tahun baru Islam, ribuan santri dan pelajar di Jombang, Jawa Timur, gelar tulis Al-Quran Masal. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan para santri dan pelajar terhadap Al-Quran. Sabtu pagi, ribuan santri dan pelajar di Jombang, Jawa Timur, menghatamkan Al-Quran Bil Kolam dengan menulis Al-Quran Masal. Bertempat di alun-alun kota Jombang, kegiatan diadakan memperingati tahun baru Islam, Satemu Haram 1436. Para peserta diberi waktu sekitar 20 menit untuk menulis satu lembar Al-Quran yang berbeda-beda. Kegiatan ini disambut baik oleh para santri dan pelajar. Ini surat Al-Ambia Jus 17. Persiapannya sebelum menulis apa saja? Karena dikumpulkan dulu penelitian yang diberi apa-apa dalam teknisi penulisan Al-Quran. Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini apa? Khusus buat santri, yang berbeda-beda barakat dari Al-Quran. Selain para santri, jajaran musyawarah pimpinan daerah atau musbidah kebuatan Jombang juga ikut serta kegiatan ini. Kegiatan yang digelar oleh pengurus cebang nanda tululama ini bertujuan meningkatkan kecintaan para santri dan pelajar terhadap Al-Quran. Untuk target, karena rasa keprihatinan kita terhadap siswa-siswi sekarang, banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah target selanjutnya, bagaimana Al-Quran ini lebih diminati oleh siswa-siswi santri di Kabupaten Jombang. Terutama budaya menulis dan membaca Al-Quran. Selain menulis Al-Quran secara massal, para santri juga mendeklarasikan harapannya agar Presiden Joko Widodo menetapkan sebagai hari santri. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.